Tahun ini Cina kembali berencana mengekspansi pengusaha Indonesia ke negaranya. Hal ini ditandai dengan adanya kesepakatan antara Kementerian Perdagangan Cina dan Indonesia dalam Cina Import dan Export Fair 2013 yang akan digelar bulan Oktober mendatang. Sampai saat ini volume perdagangan Indonesia dan Cina masih cukup besar. Dari data Kementerian Perdagangan di tahun 2012, perdagangan kedua negara ini mencapai 66,6 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh sampai dengan 9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sampai akhir tahun ini volume perdagangan Indonesia-Cina diperkirakan mencapai 70 miliar dolar Amerika Serikat dan ditargetkan bisa mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2015. sudah mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat kita sudah mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2015. orai, ini adalah Andaikuta untuk meminta ke-9 selan. Jangan lalu mempunyai ke-9 selan. Jangan lalu mempunyai sebagai tempat yang menyatakan lai Pada pembunyai dari China, dari cara kepada China. Jangan lalu mempunyai ke-9 selan untuk mempunyai dengan ke-9 selan. Andaikuta oleh bagaimana dengan cara mempunyai ke-9 selan yang terdiri 4 ke-9 selan. China dan negara ASEAN telah ada kesepakatan 0 persen untuk bebas masuk. Jadi tindakan ini juga untuk membantu negara ASEAN lebih mudah memasukkan barang-barang mereka ke China. Sehingga apa yang Anda khawatirkan tidak akan terjadi karena sudah 0 persen. China memiliki strategi perdagangan yang cukup menarik. Dalam rangka menarik pengusaha Indonesia agar mau melakukan aktivitas perdagangan di dalam negaranya yang nantinya secara tidak langsung juga akan berimbas terhadap stabilitas perekonomian. Yaitu dengan cara membebaskan biaya pajak masuk untuk semua produk barang yang ikut dalam ekspo ini. Indonesia juga sudah seharusnya lebih berhati-hati. Jangan sampai peningkatan volume transaksi perdagangan antara China dan Indonesia ini hanya menempatkan Indonesia sebagai pasar produk-produk impor dari China.